Intro Mereka berdua cukup lama sama-sama terdiam Apa kamu marah setelah mendengar semua pengakuanku? Tanya Hana akhirnya Rida sedikit tertawa Kenapa aku harus marah kalau pada akhirnya kamu juga yang kalah? Jawab Rida Apa menurutmu aku harus bercerai dengan Rizwan? Tanya Hana lagi Rida kini menatap wajah Hana Aku sudah katakan dengan kamu Hana Aku tidak akan ikut campur pada semua urusan kalian Jawab Rida Aku cuma meminta pendapatmu saja Rida Ucap Hana Apapun itu Aku tidak akan berikan pendapatku Timpal Rida Kenapa kamu tidak bicara jujur saja Rida Kalau sebenarnya kamu juga berharap pernikahan kami hancur Sehingga kita akhirnya hancur bersama-sama Ucap Hana Kita? Maksudmu kita bertiga hancur bersama gitu? Tanya Rida Hancur saja kalian kalau begitu Jangan membawa-bawaku ke dalam kehancuran hubungan kalian Ucap Rida lagi Ia tidak mengerti dengan apa yang ada dalam pikiran Hana Bukankah kamu juga pernah hancur karena dulu ditinggalkan oleh Rizwan? Tanya Hana Sepertinya kamu masih saja salah paham Hana Aku sekarang sudah tidak lagi berada di masa lalu Kalau kamu masih mengungkit masa lalu Kamu salah besar Aku sudah tidak pernah ingin mengingatnya lagi Jawab Rida Kalau sekarang aku bertanya Apakah kamu tidak lagi memiliki perasaan untuk Rizwan Apakah kamu bisa menjawabnya dengan tegas tanpa ragu? Hana bertanya lagi Tentu saja aku tidak akan ragu Karena memang aku sudah tidak memiliki perasaan apa-apa padanya Ucap Rida tegas Baguslah kalau begitu pegang ucapanmu ini Rida Ucap Hana Aku mau pulang dulu Sekali lagi aku meminta sama kamu Jangan beritahu apapun pada keluarga Rizwan Kalaupun nanti ini akan terungkap Biarkan aku yang mengungkapnya sendiri Aku tidak ingin mereka mengetahui kebenaran ini dari orang lain Wanjut Hana lagi Dia kemudian berdiri dari duduknya bersiap untuk keluar dari rumah Rida Apa kamu yakin hanya aku yang tahu tentang kelakuanmu? Tanya Rida Maksud kamu Mbak Mayang Dia tidak akan mengatakan apapun mulai sekarang Ucap Hana Wanita itu cukup dikasih uang saja Dia sudah bisa dibungkam Wanjut Hana lagi Rida akhirnya mengerti sekarang mengapa Mbak Mayang bersikap tak biasa Seperti kemarin Pantas saja Mbak Mayang berubah pikiran Ucap batin Rida Hana akhirnya keluar dari rumah Rida Akan tetapi tiba-tiba Di luar sudah ada ibu mertua dan adik iparnya yang sedang berjalan menuju teras rumah Rida Ibu Ucap Hana pelan Suaranya hampir tidak terdengar Rida juga melihat ibu Rizwan dan Dinda yang kini berjalan semakin mendekat Sesaat kemudian mereka sudah sampai di hadapan Rida dan Hana Rida melihat ekspresi Hana yang terkejut saat bertemu mertua dan iparnya itu Ternyata kamu disini Hana Ibu dan Dinda baru saja dari rumah kamu Ucap ibu Rizwan Memangnya ada apa ibu datang ke rumah? Tanya Hana dengan wajah datar Hana sepertinya tidak menyukai pertemuannya dengan ibu mertuanya di rumah Rida Kamu kemana saja sudah beberapa hari kami kesini Tapi kamu selalu tidak ada di rumah Nomor kamu juga tidak pernah aktif Ucap ibu Rizwan Kata siapa nomorku tidak pernah aktif Ini sekarang aktif Ucap Hana Dia terlihat tidak ramah dengan mertuanya itu Ditambah Hana memang kalau bicara selalu ketus dengan siapapun Kemarin-kemarin nomor kak Hana gak aktif kak Dinda kan sering telpon kakak Sahut Dinda Kemarin-kemarin aku sibuk berkumpul dengan teman-teman lama Jadi sengaja telpon dimatikan Supaya tidak ada yang menganggu Timpal Hana Aneh banget sih kak Kumpul sama teman-teman saja sampai ponselnya dimatikan Ucap Dinda Kenapa memangnya Tidak masalah kan? Lagian tidak akan ada yang mencari juga Ucap Hana Lain kali aktifkan nomor kamu Hana Ibu hanya takut kalau terjadi apa-apa dengan kamu bagaimana Apalagi orang tua kamu kan sekarang sedang tidak ada disini Sudah tentu kamu sekarang ini menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya Ucap Ibu Rizwan pada menantunya itu Hana diam saja tak menanggapi ucapan mertuanya Sementara Rida sejak tadi juga hanya diam Ia tidak berniat ikut masuk ke dalam obrolan mereka Hanya saja ia masih menghargai para tamunya makanya ia tetap berdiri di luar rumah Ada apa ibu mendatangi rumah Rida? Tanya Hana ketus Ibu sedang memesan miso di warung Rida Jawab Ibu Rizwan Dinda terlihat kesal dengan sikap kakak iparnya itu terhadap ibunya Ibu datang kesini karena mengkhawatirkan kak Hana Tapi lihatlah orangnya sekarang bu Seperti apa dia berbicara dengan ibu Ucap Dinda pada ibunya Tidak ada sopan santun sama sekali Gerutu Dinda Aku tidak pernah meminta kalian untuk mengkhawatirkanku Lain kali tidak perlu datang kesini kalau hanya untuk mencariku Suamiku saja tidak peduli aku mau kemana Dimana Dan dengan siapa Aku bisa menjaga diriku sendiri Timpal Hana Ibu Rizwan diam saja saat mendengar perkataan Hana Beliau juga sadar kalau anaknya memang terlalu sibuk sampai mengabaikan istrinya Ibu Rizwan melihat pada Rida yang sejak tadi berdiri di antara mereka Lebih baik kita mengobrolnya di rumah kamu saja ya Ucap ibu Rizwan pada Hana Beliau merasa tidak enak dengan Rida Maaf bu habis ini aku harus pergi Ada janji dengan teman-teman lain kali saja Kalau ibu mau mampir tunggu Rizwan ada di rumah Lagian memangnya apa yang mau ibu obrolkan denganku Nanti saja kalau Rizwan ada di rumah ibu bisa mengobrol dengan anak ibu Tolak Hana Ya sudah bu ayo kita pulang Buang-buang tenaga saja kesini Ucap Dinda kesal dengan sikap kakak iparnya Sementara ibu Rizwan terlihat menahan rasa kesal mendengar perkataan Hana Beliau hanya ingin menjaga sikap di hadapan Rida Makanya sejak tadi tidak terlalu menanggapi sikap Hana padanya Ibu Rizwan dan Dinda akhirnya beranjak dari sana Mereka mampir ke warung sebentar mengambil pesanan miso pada Nia Setelah itu mereka langsung menaiki mobil dan pulang Mereka sepertinya cukup rajin kesini Ucap Hana kemudian setelah mertua dan adik diparnya itu pergi Namun tidak ada tanggapan dari Rida Jangan-jangan dugaanku benar kalau kamu sebentar lagi akan segera menggeser posisiku Ucap Hana lagi sambil tersenyum sinis Tutup mulutmu Hana Jika kamu tidak bisa bicara baik maka diamlah Aku tidak tertarik dengan pancinganmu ini Sekarang pulanglah Aku mau istirahat sekarang Ucap Rida Hahaha santai dong Rida Jangan emosi aku kan cuma mengatakan apa yang kurasakan saja Ucap Hana sambil tertawaanku Aku tidak heran jika pada akhirnya hidupmu akan seperti ini Hana Sudah sejauh ini sikap dan cara bicaramu tidak berubah sejak dulu Aku hanya ingin katakan berhentilah bersikap sombong Siapapun tidak akan tahan berada di dekatmu Kalau kamu tidak mengubah sikapmu Ucap Rida Tahu apa kamu tentang kurida Hanya karena ibu mertuaku kini bersikap baik padamu Kamu sudah merasa lebih baik dariku Kalau memang kamu lebih baik Sejak dulu pasti kamu sudah menikah dengan risuan bukan aku Ucap Hana emosi Yaitulah salah satu contoh yang membuktikan seperti apa sikapmu Bukankah kamu sendiri yang mengatakan kalau kamu membenciku Karena aku selalu berada di atasmu Kamu terlalu sombong dan terobsesi Makanya sekarang kamu terjebak dengan ulahmu sendiri Balas Rida Kapan aku mengatakan kamu selalu berada di atasku Itu kan hanyalah pendapat ibuku Ucap Hana Sama saja Buktinya pendapat ibumu ternyata sangat mempengaruhimu kan Ucap Rida Ah sudahlah lebih baik aku pulang saja Ucap Hana Sejak tadi juga aku sudah menyuruhmu pulang Sahut Rida Hana langsung memasang wajah masam Setelah itu ia bergegas pergi dari rumah Rida Dan setelah Hana pergi Rida berbalik masuk ke dalam rumahnya Dasar perempuan aneh Gerutu Rida Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!